Hai semuanya welcome back to my channel bersama aku mediana di video kali ini aku akan memberikan kalian informasi mengenai agensi Lee Soon-gyun yang merilis pernyataan tentang tuduhan terkait narkoba guys jadi agensi Lee Soon-gyun telah mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan atas tuduhan terkait narkoba terhadapnya pada tanggal 19 Oktober Gyeonggi Sinmun melaporkan bahwa unit investigasi kejahatan narkotika badan kepolisian Metropolitan Incheon secara aktif melakukan penyelidikan internal terhadap aktor top L dan tujuh orang lainnya atas tuduhan melanggar undang-undang pengendalian narkoba tak lama kemudian polisi mengkonfirmasi bahwa saat penyelidikan aktivitas terkait narkoba terutama di tempat hiburan di Gangnam mereka memperoleh informasi bahwa ada seorang selebriti yang terlibat dalam penggunaan narkoba guys mereka saat ini sedang melakukan penyelidikan internal yang melibatkan 8 orang termasuk L tadi yang berusia 40 tahunan guys lalu setelah itu Gyeonggi Sinmun lebih lanjut melaporkan bahwa aktor L itu juga telah memasok ratusan juta won ke pemasok narkoba setelah diancam mengkonfirmasi hal itu seorang pejabat dari badan kepolisian Metropolitan Incheon menyatakan kebenaran hal itu memberikan sejumlah besar uang kepada pemasok narkoba saat terlibat dalam penggunaan genje mereka sendiri jadi memperkirakan jumlahnya sekitar 300 juta won atau 221.900 dolar guys lalu guys ketika spekulasi berkembang seputar Lee Sun Giun berdasarkan petunjuk agensi merilis pernyataan perusahaan mereka saat ini sedang dalam proses memverifikasi fakta spesifik terkait tuduhan yang diajukan terhadap Lee Sun Giun agensi berkomitmen untuk bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan apapun yang dilakukan oleh otoritas terkait dengan penuh ketulisan dan kejujuran di masa depan guys selamat menikmati